Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggrani dalam program heboh banget, pasti heboh Sejumlah tamu undangan berdatangan bukan mengucapkan selamat tapi ikut berduka karena salah satu sohibul hajat mangkat Beberapa jam sebelum akad, kenyataan ini tak dipercaya sejumlah keluarga yang datang dari jauh Mereka datang dengan maksud menghadiri pesta pernikahan namun terkejut mendapati calon pengantin pria meninggal dunia Keluarga begitu berduka dengan kenyataan calon pengantin pria, MR meninggal pada Rabu 28 Desember 2022 sekira pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Bendera Putih Tandadeh meninggal terpasang di rumah MR di Tusun Bonto Pucu, Desa Amasangan, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Sekira 10,3 km dari rumahnya, MR sedianya melangsungkan Ija Kabul untuk meminang seorang wanita berinisial AA Menurut undangan yang disebar akan tinggal berlangsung di rumah pengantin wanita di Desa Alita, Kecamatan Matirobulu, Kecamatan Pinrang pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah AA yang sedianya dinikahi MR masih satu rumpun keluarga Keduanya sudah aktif berkomunikasi dan berjanji menikah Tapi MR memilih takdirnya sendiri yang membuat nyawanya melayang Sehari sebelumnya, MR mencoba bunuh diri dengan menenggalamkan tubuhnya ke kolam ikan Untungnya keluarga tahu lalu menyelamatkan dan mengangkatnya dari air Sudah kadang frustasi, MR kembali mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri Lagi-lagi keluarga menggagalkan aksi MR Upaya terakhir, MR memilih menegak racun rumput Dari informasi yang dihimpun di lapangan, MR sempat memberitahukan telah meminum racun kepada semua anggota keluarga Tapi seluruhan MR dikira keluarga saat itu hanya bercanda Tepat pukul setengah 4 waktu Indonesia Tengah, MR dibawa keluarganya ke Puskesmas Bargaya, Kecamatan Mati Robulu, Kabupaten Pintra Tim medis berhasil menyelamatkan nyawa MR dan mempersilahkan keluarga untuk membawanya pulang Beberapa jam sebelum akad nikah tepat pukul setengah 5 pagi waktu Indonesia Barat Kondisi MR drop akibat racun rumput yang diminumnya pada selasa 27 Desember Dini hari itu keluarga sempat melarikan MR ke rumah sakit terdekat Tapi tim medis mengabarkan tak bisa menolong karena MR sudah meninggal dunia Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye